Halo Tripler, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini, gue bakal ngasih saran buat kalian yang mau gacha di banner 4.0 Di banner 4.0 itu ada rirannya Yelan dan karakter baru Linei Dan ada rirannya Zhongli dan Childe atau Tartaglia guys Nah, gue disini bakal ngasih saran Mana karakter yang paling worth it di gacha Terutama untuk player-player baru dan player-player sepuh juga Kalau kalian yang mau ngambil konselasi Jadi, tonton videonya sampai habis Let's go, Mamang Nah, untuk value gacha paling tinggi udah pasti Yelan ya guys Ya, alesannya kenapa guys? Jangan ditanya lagi Yelan ini dia itu scaling damage-nya dari HP guys Terus dia elemen Hydro Tau sendirilah, elemen Hydro itu bisa main beberapa reaction Terus dia skill-nya itu mirip salah satu karakter tier SS Yang ada di Genshin itu Siku guys Pokoknya ini the best banget Yelan Terus yang alesan paling kuat ya itu ini guys Kalau gue ya Kalau gacha Ya itu masuk party tier SS guys Dia juga bisa masuk party rasional Udah tau lah party rasional Bantai seluruh spiral abyss ya guys ya Terus dia juga bisa bikin party hyperbloom bareng Nahida guys Itu party paling OP untuk saat ini Di spiral abyss ini double Hydro Nahida cookie lah udah ini broken udah broken ya guys ya Terus kalian juga bisa memperkuat party atau double Hydro guys ini Tidak GGW prep Jadi si Yelan ini masuk 3 party terkuat yang ada di Genshin effect saat ini Untuk menyelesaikan spiral abyss guys Nah jadi kalian itu wajib mengisi puzzle yang hilang yaitu Yelan ini guys Agar kalian bisa double Hydro HP nya itu nambah 25% Jadi Yelan udah pasti nambah broken guys Jadi gitu guys ya Yelan yang ditanya ini Salah satu karakter mbak pull yang harus kalian punya guys Nah itu dia guys mungkin alesan kuat Gue saranin kalian itu gacha si Yelan Kalian wajib banget punya guys Kalian kalau gak nyesel koknya asli guys Soalnya Yelan bareng Singcu ini tuh salah satu paket Yang membuat party kalian itu makin broken guys Gue jamin asli Gue agak gebukan sel-selan ya Emang udah terbukti guys Gue sering joki Dan kalau yang akun yang gak ada Yelan Itu kayaknya asa kureng guys Asli guys Nah itu guys ya untuk masalah Yelan Gak usah ditanya lagi Kalian mending gacha cari channelnya minimal Nah kalau kalian udah punya Yelan nih Mau gacha weaponnya atau C1 Nah saran gue kalian mending gacha C1-nya Yelan guys C1-nya Yelan itu bisa nambahin elemental skillnya ya Nah elemental skill yang ini Nah itu juga bisa nambahin energy Jadi kalian itu bisa memangkas energy Richard kalian lebih kecil Terus kalian bisa menaikkan HP, crit rate, dan crit damage kalian Nah sen-nya ini kalian bisa pake HP Kalau kalian pake pulset emblem Jadi gak usah energy lagi Jadi enaknya kalau C1 itu kalian Sialannya itu kayak punya skill dari sacrificial sword guys Nah itu guys ya untuk masalah Sialan Jadi kalian ini kalau yang belum punya saran gue gacha Tapi terserah kalau kalian misalkan Gak terlalu suka karakternya Gak terlalu mikirin spiral abis Boleh juga di skip ya guys Tapi saran gue kalau kalian pengen lulus spiral abis Sampai gamenya tamat Gacha si Yelan guys Soalnya dia bakal memperguna kalian Untuk di spiral abis Gak teraihat-teraihat ya guys ya Nah itu guys untuk masalah Sialan Nah untuk karakter yang kalian gacha Untuk value yang kedua Kalau menurut gue udah pasti paman Jongli ya guys ya Dia itu shield terbaik di Genshin Impact Belum ada yang lawan Terus kalian kalau mau bikin party geo Nah Jongli ini wajib banget punya ya guys ya Soalnya dia punya shield yang GG web rate guys Dimana kalau kalian main resonansi geo Ya guys ya disini kalian bisa lihat Gue langsung ke intinya aja Soalnya gue agak banyak edit ini video guys Disini guys nih Kalau kalian punya shield Kalian itu bakal nama DM guys 15% Terus ngurangin geo rest 20% guys Pertama 15 detik Nah ini shield yang paling GG Untuk bermain geo ya Jongli Kalian mau main ito Mau main ni kuang Pokoknya kuncinya di Jongli Soalnya shieldnya ini bisa 20-an guys Pokoknya kenceng banget Parah lah pokoknya Jongli Jangan ditanya guys Nah itu untuk value yang kedua Kalau untuk gacha kuncinya Jongli Gimana bang? Kalau menurut gue kuncinya Jongli Rank worth it guys Asli Kalian mending c0 aja Udah pake Paponius Aman Spiral juga Udah oke banget lah pake Paponius Asli guys Udah oke Artepak Milelit Udah aman guys Asli Nah itu guys Untuk value gacha yang kedua Nah untuk value gacha yang ketiga Sebenernya ada 2 karakter Kalau kalian pengen punya party Childe Party tier SS juga ya guys Ya itu gue juga punya Childe nih Childe Terus Partinya itu Xiangling Bennett Udah pasti disini Terus Di kajuh Nah ini salah satu Parti Childe Paling OP Ya guys ya Paponius Tapi si Childe ini Malah jadi Babunya si Angling Nah jadi Kalau kalian si Angling Yang masih c0 C2 Nah kurang worth it Gacha Childe Kecuali si Anglingnya Udah c4 nih Udah pasti si Childe ini Bakal menjadi Babu si Angling Paling the best ya guys ya Dibanding si Ayato Dan yang lainnya Tapi mainnya juga Ini Childe Agak mekanik ya guys ya Kalau kalian gak bisa Mainin elemental skillnya Nah Puldownnya itu Lama banget guys Kayak Kena Dibub Si Hydro Herald Nah itu guys Untuk Childe ya Kalau masalah demeng Dia hero sokes Oke Hero spiral Ayo Asalkan ada si Angling Kuncinya disini guys Yangling ini Udah satu paket Nama Childe Kalau kalian pengen Bikin party Paling OP Yang ada di Genshin Impact Untuk Childe Terus kalian Tambah Kajuha Sukros Eh Tambah Kajuha Sukros Tambah si Bennett Kajuha Wah udah ini Broken Pokoknya ini Parti Childe guys Nah itu guys ya Untuk masalah si Childe Nah untuk karakter baru Si Line Gue belum tau Dan gue belum coba Belum bisa komen juga Nanti kalau Gue udah coba Dan nyoba-nyoba buildnya Yang udah endgame Dan nemu party Yang udah jadi Nah mungkin gue bisa komen Tapi belum Belum bisa gue saranin Kalau itu Karakter worth it Apa enggak Kalau misalkan Belum dicoba Tapi dari Lihat dari Iker-liker handal ya guys Ya itu main Monopiro Nah kecuali dia bisa Main melt Kayaknya dia bakal bisa Mirip-mirip Sama si Ganyo Kalau dia bisa main melt Tapi kalau dia main Monopiro Ah Ujung-ujungnya Kayak Dehia Guys Sli ini Monopiro Ripu Harus ada si Ajutot Yang bisa ngebug Monopiro Ini Dehia Nah gitu guys Untuk si Line Tapi kan Tapi kan dia Bow Siapa tau Nanti di Ponten itu Ada musuh-musuh Yang terbang Nggak bisa Sama nasional Nggak bisa Sama Raiden Ditabok Nah mungkin Si Line Itu bisa jadi Meta di Spiral Kalau musuh-musuhnya Itu pada terbang Dan nggak bisa Dipukul Sama karakter-karakter Yang Nggak pake bow Nah itu guys Untuk masalah Si Line Jadi gitu Pesan Pesan gue Buat kalian Yang mau Gaca Di Banner Page 4.0 Pokoknya Jangan tergocek Marketing Kalau kalian Ikuti kata-kata gue Insyaallah Spiral Bisa Fullstar Sampai tamat Kalau kalian Masih bingung juga Kalian boleh komen Di kolom komental Misalkan Bang Gaca C1 Cinde worth it Atau enggak Nah kalian komen aja guys Tapi Saran gue Yang pertama itu Yelan Kalian Menurut gue Prioritaskan Kalau Gaca C1 Kalau misalkan Kalian udah Gaca C1 Kalian boleh Gaca C1 Wow udah itu Pasti makin Broken Nah Broken Nah gitu aja guys Untuk Wujangan dari gue Semoga videonya Bisa bermanfaat See you next time I miss you